PETARUNG UFC ASAL RUSIA Habib Nurmagomedov membuka kemungkinan bertarung dengan petinju Filipina, Manipas Kwiau. Pasalnya, dia ingin menyeberang ke arena tinju. Habib Nurmagomedov baru saja mendapat hukuman dari NS Aceh sehingga dia dikabarkan bakal hijrah ke tinju. Spekulasi tersebut muncul setelah Nurmagomedov menggelar pertemuan dengan Kepala Federasi Tinju, Rusia, Umar Kremlev. Kremlev juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berjuang untuk menggelar pertarungan tinju bagi Nurmagomedov. Kami sudah bertemu untuk berdiskusi soal keinginannya menyeberang ke tinju. Dia akan mulai berlatih tinju segera, kata Kremlev yang dikutip bola sport. Kom dari Express. Ko. Oke. Kami juga sudah berdiskusi untuk mengatur pertandingan tinju ini di Rusia, ujar Kremlev lagi. Ada pun untuk venue pertarungan. Kremlev mengatakan bahwa pihaknya ingin menggelar pertarungan di Luzniki Stadium, Moskow, Rusia. Saya belum bisa membongkar nama musuhnya karena negosiasi sedang berlangsung. Tetapi kami ingin menggelarnya di Luzniki Stadium, Moskow. Sebelum kejuaraan tinju dunia, tutur dia. Sebelumnya, Nurmagomedov dikaitkan dengan pertarungan dengan mantan juara dunia tinju asal Amerika Serikat. AS. Floyd Mayweather Jr. Namun, Kremlev mengatakan bahwa Nurmagomedov tidak harus bertarung dengan Mayweather. Tidak harus Mayweather. Bisa jadi Manipasquiao atau nama besar lainnya di dunia tinju, kata Kremlev. Samsung Arifin. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.